Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di dalam video tutorial SQL Pada kali ini saya akan membahas tentang trigger Nah, apa itu trigger dan bagaimana penerapannya kita langsung saja lihat ya Untuk definisinya, trigger adalah Sebuah kode prosedural yang ditelapkan di dalam database Yang nantinya secara otomatis dijalankan untuk menanggap perubahan tak tentu pada tabel Jadi, tabel itu bisa berubah nilainya ketika kita menjalankan perintah insert Yaitu nambah data, update, mengubah data, dan delete, menghapus data Nah, jadi trigger ini bisa kita sisipkan untuk ketiga perintah tadi ya Perintah insert, perintah update, dan perintah delete Apa yang trigger akan dijalankan? Ya, bisa sebelum atau setelah ketiga perintah tadi Nah, kita coba lihat study kasusnya Misal, saya nanti ada dua table ya Table pelanggan sama table lock pelanggan Nah, saya akan menerapkan perintah trigger Di saat saya akan menghapus record pada table pelanggan Di mana nanti record yang saya hapus nanti akan dipindahkan ke table lock pelanggan Ya, seperti itu Yang kedua, ketika Jadi, saya akan menerapkan perintah trigger pada saat insert data Ya, di table pelanggan Jadi, ketika saya menginsertkan data di table pelanggan Di mana nanti kode yang saya insertkan itu ada di log pelanggan Nah, nanti secara otomatis Data yang ada di log pelanggan Untuk kode yang sama yang saya insertkan di table pelanggan Nanti itu akan dihapus pada table lock pelanggan Nah, seperti itulah nanti kita akan coba Tadi kasus pada video tutorial ini Untuk perintah trigger ya Oke, langsung kita coba lihat Bagaimana peran peneratannya Kita langsung buka saja SQL job kita Saya buka koneksi ya Connect Dan yang pertama saya akan membuat dulu Database-nya Misalnya saya akan membuat database Toko ya Database Toko Saya jalankan ya Oke Oke, sudah ada nih database tokonya Oke ya Saya coba aktifkan Use Toko ya Saya aktifkan database toko ya Dalam perintah Use Toko Oke, sudah aktif ya Nah, sekarang kita akan coba buat dua table tadi ya Yang pertama table pelanggan Yang kedua nanti table lock pelanggan Untuk structure-tablenya sama ya Nantinya Oke Oke Pertama saya akan membuat dulu Table Panggan ya Dengan tipe yang pertama Dengan fill yang pertama Coder Tipe datanya char Saya buat panjangnya 4 ya Dia Primary key Oke Fill yang kedua nama Tipe datanya pacar ya Panjangnya 30 Dan not null Tidak boleh kosong ya Lalu yang kedua alamat Yang ketiga alamat Fillnya Tipe datanya pacar Panjangnya 60 Not null juga Tidak boleh kosong Oke Yang keempat Yang keempat Fillnya Telepon Pacar Misalnya panjangnya Saya setting 15 ya Not null Juga Tidak boleh kosong ya Oke Oke Saya coba Jalankan dulu Pertama Cretable Pelanggan ini ya Kita coba Jalankan lagi ya Oke Kita coba lihat Menggunakan peta So Tables Apakah table pelanggan Sudah berhasil Ada Oke Nah yang kedua Kita coba Buat table Lock pelanggan Ini ya Oke Kita copykan saja Tinggal kita ubah Namanya menjadi Lock Pelanggan Seperti ini ya Oke Oke Kita coba So Table Oke Jadi kita sudah berhasil Membuat dua Table Lock pelanggan Sama table pelanggan Nah Sekarang kita coba Insertkan data ya Di table pelanggan Insert Into Pelanggan Ya Values Seperti ini Misalnya data pertama Nama P001 Nama pelanggan Misalnya Pak Budiman Ya Dia tinggal di Pelaju Ya Lalu nama teleponnya 0812 Ya 60 80 20 Nah Seperti ini Oke Kita coba Jalankan dulu Bentar insert ini Oke Data yang kedua Kodenya P002 Misalnya Nama Pelanggan Adalah Susanti Dia tinggal di Kertapati Misalnya Ya Nama teleponnya 0813 Ya Misalnya Ini 80 80 80 20 30 Ya seperti itu Kita coba Jalankan Pinter insert Yang kedua ini Oke Kita coba Satu lagi Pinter insertnya P003 Dengan nama Ahmad Pak Ahmad Ya Dia tinggal di Push Misalnya Ya Nama teleponnya 0821 30 20 120 Misalnya Ya Oke Kita jalankan Bentar insert yang ketiga Oke Kita coba lihat Datanya Menggunakan Pinter Select Bintang From Pelanggan Seperti ini Ya Oke Kita sudah ada Tiga Record Untuk Table Pelanggan Nah Sekarang Ketika saya Mau Menggunakan Pinter Delete From Pelanggan Seperti ini Untuk Misalnya Code P003 Nah Disini Saya tidak Mau Data P003 Ini Hilang Misalnya Ya Mau Saya simpan Di table Lock Misalnya Di table Lock Pelanggan Oke Nah Itu bisa kita Buatkan Traggernya Kenapa Karena Kalau kita Buat Secara Manual Misalnya Kita insertkan Di table Lock Pelanggan Terlebih dahulu Lalu kita Delete Di table Pelanggannya Ya Yang pertama Ya Kendalanya Kalau seandain data Yang cuma satu Itu tidak jadi masalah Ya Yang kedua Mungkin Mungkin saja Terjadi Kesalahan Dalam penulisannya Ya Misalnya nomor Teleponnya Yang Yang salah tulis Misalnya Satu digit Aja Nanti sudah Sudah Berbeda Informasi Yang kita Simpan Ya Jadi ada Dua kendala Kalau kita Lakukan Secara manual Untuk jumlah data Yang sangat banyak Itu tidak mungkin Kita lakukan Misalnya Ada 30 Record data Yang akan kita Hapus Secara manual Kita akan melakukan Insert data Di table Lock Pelanggan Lalu Hapus data Di table Pelanggan Satu persatu Seperti itu Ya Yang pertama Memangkan Waktu Yang kedua Nanti Ketelitian Kita Ketika kita Meninsertkan Data Di lock Pelanggan Seperti itu Ya Oke Nah disini Dalam kasus ini Saya akan membuatkan Trigger Sehingga Waktu kita Mendelete Sebuah record Di table Pelanggan Record tersebut Tidak hilang Datanya Tapi hanya Dipindahkan Ke Tari table Pelanggan Ke table Lock Pelanggan Seperti itu Ya Oke Sekarang bagaimana Triggernya Kita coba Lihat Pointa Triggernya Jadi Pointa Triggernya Adalah Trigger Nah Nama Triggernya Apa Misalnya Hapus Misalnya Delete Delete Pelanggan Jadi Ini nama Triggernya Delete Pelanggan Kapan Diterapkan Setelah Atau Sebelum Pointa Delete Jadi Saya akan Terapkan Misalnya Sebelum Pointa Delete Di Diterapkan Diterapkan Engine Jadi Before Delete Ya Pada table Misalnya Before Delete On Boleh dibawa On Pelanggan Ya Seperti ini Ya For Rich Row Ya Untuk Untuk Setiap Baris Oke Nah Pointah Pointahnya Adalah Ketika kita Menghapus Ketika kita Menggunakan Pointah Delete Nanti kita Akan Insert Data Yang akan Kita Hapus Itu Ke table Lock Pelanggan Jadi Kita Arti Dengan Begin Ya Ditutup Dengan N Ya Pointahnya Jadi Insert Into Lock Pelanggan Ya Values Nah Disini Kita Menggunakan All Code Karena Data Sudah Ada Ya Kita Andil Dari Table Pelanggan Ya All Jadi Ini Harus Sama Ya Dengan Fill-fill Yang ada Di Table Pelanggan Code Nama Alamat Telepon Karena Data Sudah Ada Jadi Kita Pakai Statement All Ya Nama Nama All Alamat Ya Koma All Telepon Nah Seperti Ini Ya Oke Tapi Sebelumnya Kita harus Apit Pintah Triga Ini Dengan Tak Pembuka Dan Tak Penutup Seperti Di HTML Ada Tak Pembuka Dan Ada Tak Penutup Tapi Disini Bisa Kita Defendisikan Sembarangan Tak Pembuka Dan Tak Penutup Dengan Menggunakan Delimiter Misalnya Tak Pembukanya Ini Lalu Ditutup Dengan Perancaman Nah Seperti Ini Oke Kita Coba Jalankan Tentang Trigger Ini Oke Sekarang Kita Coba Lihat Trigger Oke Kita Sudah Ada Sebuah Trigger Yang Namanya Delete Pelanggan Diterapkan Pada Saat Prentai Delete Ya Pada Table Pelanggan Sebelum Prentai Delete Timingnya Before Apa Prentai Yang Kita Terapkan Tersebut Yaitu Insert Into Log Pelanggan Values Oke Kita Coba Sekarang Kita Uji Prentai Tegi Apakah Dia Bisa Berjalan Secara Otomatis Untuk Menjalankan Prentai Insert Into Ini Lalu Kita Cek Lebih Dahulu Select Dom Pelanggan Disini Ada Record 3 Record Lalu Select Bintang Dom Log Pelanggan Nah Disini Masih Kosong Oke Sekarang Sekarang Saya Jalankan Perintai Delete Ini Oke Kita Coba Lihat Di Pelanggannya P003 Itu Sausnya Sudah Hilang Oke Sudah Tidak Ada Lagi Dan Dia Akan Dipindahkan Di Log Pelanggan Oke Ya Pak Ahmad Sering Ini salah Seharusnya Pak Ahmad Tapi Tidak Apakah Jadi Pak Ahmad Berhasil Kita Pindahkan Ke Table Log Pelanggan Saat Kita Menjalankan Perintah Delete Pada Table Pelanggan Jadi Sebelum Perintah Delete Dijalankan Trigger Ini Dijalankan Terlebih dahulu Ya Apa Dijalankan Insert Into Jadi Dipindahkan Disalin Terlebih dahulu Datanya Ke Table Log Pelanggan Lalu Nanti Dihapus Di Table Pelanggan Jadi Itu Maksudnya Oke Sekarang Kita Coba Kalau Seandainya Saya Inputkan Data Yang Sama Kodenya Ya Secara Otomatis Nanti Dia Akan Menghapus Kodenya Yang Sama Juga Di Table Log Pelanggan Ya Seperti Itu Bagaimana Trigger Kita Coba Buat Ya Saya Koptikan Saja Seperti Ini Nah Disini Ada Create Trigger Insert Ya Saat Insert Nah Misalnya Saya Terapkan Sebelum Perintah Sebelum Setelah Perintah Insert Mungkin Setelah Perintah Insert Jadi After Insert Setelah Perintah Insert Yang Saya Terapkan Di Table Pelanggan Nanti Baru Nanti Kita Akan Hapus Data Yang Sama Kodenya Di Di Table Log Pelanggan Jadi Delete Ya From Log Pelanggan Untuk Kode Yang Sama Ya Yang Yang Kita Insert Tadi Ya Jadi Karena Itu Nilai Yang Belum Ada Di Table Pelanggan Ya Maka Kita Akan Menggunakan Statement New Ya Kode Nah Seperti Ini Karena Nilainya Dapat Dimasukkan Bukan Yang Lama Ya Seperti Itu Ya Oke Sekarang Kita Coba Jalankan Terlebih Dahulu Ya Oke Kita Coba Lihat So Trigger Oke Kita Sudah Ada Dua Trigger Ya Di Data List Toko Nah Sekarang Kalau Kita Select Bintang Prom Pelanggan Ada Dua Record Ya Seperti Ini Ya Di Log Pelanggan Ada Satu Record P03 Ya Nah Seperti Ini Nah Sekarang Saya Akan Jalankan Kembali Contag Insert Dengan Kode Yang P003 Kebetulan P003 Ini kan Ada Di Table Log Pelanggan Jadi Kalau Seandainya Dia Ada Nanti Secara Otomatis Yang Di Table Log Pelanggan Itu Nanti Akan Dihapus Ya Oke Kita Coba Jalankan Ya Bintang Insert Oke Kita Coba Lihat Select Bintang Prom Pelanggan Oke P003 Ahmad Sosri Bahasa Kita Tambahkan Nah Sekarang Kita Coba Lihat Apakah Kita Berhasil Menghapus P003 Yang Ada Di Table Log Pelanggan Oke Kita Sudah Lihat Di Sini Tidak Ada Lagi Data Dan Kode P003 Jadi Trigger Itu Dijal 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 Otomatis Untuk Tiga Statement Insert Update Dan Delete Baik Nanti Diterapkan Sebelumnya Atau Diterapkan Setelah Nah Itulah Penjelasan Saya Mengenai Trigger Pada Video Tutorial Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Berjumpa Lagi Nanti Untuk Video Tutorial Selanjutnya